nah ini adalah barang pertama yang aku bakal tunjukin ke kalian ini belinya di shopee nanti linknya bisa kalian lihat di bawah aku beli storage box untuk baju gitu nah aku suka banget sama material dan bahannya nanti aku tunjukin ya seperti apa ini kuat banget jadi ada kayak kawatnya sebagai rangka supaya boxnya bisa berdiri kokoh nah ini terbuat dari semacam material kanvas dan juga kayaknya dalamnya kayak lebih anti air gitu terus ada micanya nah kalau udah dibentuk seperti ini kawatnya ini kayak kokoh terus ini ada slatingnya untuk melihat atau mengintip bagian depan aku juga suka motifnya kucing kayak sederhana gak gelap ini muatnya besar banget loh 66 liter nah ini kalau dibentuk terus cara penggunanya juga gampang banget nanti aku bakal tunjukin kalian ya untuk videonya cara menata lemari aku aku tunjukin hati aku ya nah untuk yang berikutnya ini aku beli sama storage juga tapi ini gak kokoh seperti itu ini materialnya seperti parasut dan dia anti air ini juga besar muatannya aku sih rencananya pakai untuk kayak bed cover bed cover gitu atau pakaian-pakaian yang memang untuk winter kan itu memang jarang banget pakai itu sekali aja kalau memang lagi keluar negeri itu pun kalau winter nah untuk X barang X paketnya ini adalah paket dari Shopee juga jadi aku beli fulltress fulltress ini kan sebelumnya memang di jendela aku sudah ada fulltressnya tapi fulltressnya itu kayak berat banget dan sudah kayak kuno gitu udah menguning jadi aku rencananya emang ganti ya beli yang biasa-biasa aja yang memang sudah langsung ada di pasaran gak perlu jahit-jahit ulang dan ini sangat affordable harganya gak nyampe 100 ribu oh iya yang tadi tuh harganya juga murah banget kayak cuma 60 ribuan gitu nah nanti aku tunjukin kalian ya cuma kayak seperti apa oke ini next paketnya aku membeli satu holder handphone untuk di mobil dari merk business business ini merk yang cukup oke di berbagai macam aksesoris kayaknya high quality gitu harganya juga memang beda daripada yang biasa-biasa karena memang biasanya aku udah beli beberapa kali untuk merk-merk aksesoris mobil terutama untuk holder phone nah cuma aku melihat dari built-in materialnya itu yang beda daripada yang lain ya cuma bisnis ini kayak yang lain kayak murahan atau bukan murahan bagaimana sih kayak materialnya ringki terus kadang gak gampang rusak sama seringkali material plastiknya ya terutama itu beda mur bautnya juga beda jadi otomatik otomatisnya pasti sebentaran gak lama gak awet gitu bisnis ini ya pasti juga barang cina cuman mungkin built-in built-in quality-nya lebih bagus aja ya ada harga ada rupa lah ya ini oke nanti aku tunjukin kalian bagaimana cara pasangnya di mobil aku aku juga dapet magnet eh bukan ini lempengan yang bakal ditempel di handphone kita ini ada dua biji itu ada ini nya ya ada mereknya nah ini ada aturan mainnya atau buku petunjuk nah aku tempel disini jadi aku buka dulu plastiknya aku tempel karet dari sini di dashboard mobil dan ini bisa di charge untuk ketinggiannya kemiringannya juga jadi handphone tuh tadinya kan kita punya lempengan besi ini kan ditambeli handphone nah kalau segini aku udah punya dan ganti handstand ganti model jadi aku gak perlu tenter ganti lempengan besi ini itu ya seperti itulah yang masih itu gak boyang terus terus berikutnya ini aku beli sepato dan balasada jadi aku kan ngantor jadi aku sering banget makan masakan sendiri jarang makan makanan luar gitu pasti bawa bekel rumah lebih sehat lebih 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 berobat jadi aku memutuskan untuk membeli ini karena waktu itu harganya benar sangat murah 29.000 aja terus ini kedap udara juga gak netes juga kalau kamu bikin sup-supan kemen halus ini dengan tempat yang sangat unik dan yang itu digunakan jadi aku sudah sempat pakai ini beberapa kali dibawa ke kantor makan masih oke memang secara misalkan makananmu panas gak meng-cover bakal bertangan panas lam lam saya suka dia gak mocor terus menurutnya juga bagus kualitasnya juga bagus gak berbau juga nah ini seperti ini airnya itu gak keluar gitu jadi dia terpendap air ini seperti ini ada sih yang memang dari stainless untuk dalamnya jadi itu bisa mempertahankan sudu daripada makanan cuman aku gak suruh karena nanti kayak full cook gitu terus ini nextnya aku beli satu bentuk rasid kayak pajang-pajang yang sedang hype kekinian gitu ini terbuatnya materialnya kayak dari gypsum terus dipempelin printing seperti ini aku suka printingnya doff dan juga bagus rapi banget hasil printingnya oke seperti ini cantik banget ya nanti rencananya aku mau tempelin di atas ini last one aku beli satu sebenarnya random banget ya untuk untuk video kali ini cuma exo-client jadi ini aku beli sebelum aku renovasi kamar beli satu apa bagi tidur dari sarasarebae underscore untuk instagramnya dan ini juga ada di shopee nanti aku tunjuk di linknya ya ini aku dapet poster rajutan tangan katanya handmade dari omanya dari si ini lucu banget dan aku sudah sempet pakai tidur ini nyaman kosi lembut halus juga untuk materialnya suka banget kayak ini tuh baju tidur lekot ya gitu semacam aku gak tau materialnya ini dari apa cuman aku bener-bener baru punya material baju seperti ini ini baru sekali ini nanti aku tunjukin ya mungkin sudah nampang di beberapa video aku sebelumnya untuk aku pakai baju ini lucu banget sih sumpah seriusan materialnya enak banget dan tempoh hari aku beli itu lagi ada discount discount dari dari toko-nya dari sellernya itu Rp10.000 harganya jadi cuma kayaknya kalau gak salah jadi cuma Rp80.000 gitu tapi ini worth it suka suka banget sih ini aku beli yang sangat pendek karena belakang lagi panas banget jadi aku mendingan pakai sangat pendek lagian aku kan juga pakai ini kan pakai bed cover selimut gitu ini lembut banget bener-bener enak dan dipakainya juga adem waktu tidur oke sih aku suka banget aku suka banget sama motifnya cantik banget I love it ya ini demikian ya untuk Shopee haul video kali ini dan nextnya aku bakal belanja apa lagi stay tune terus in the next video bye bye selamat